Dia sudah ada edit overlay Nah ya ada edit overlay Ini teman-teman bisa disamakan aja Untuk settingannya Seperti ini guys Oke super kamehameha Oke ada apa nih Kembali lagi bersama saya di channel WJKTA Tutorial Nah teman-teman di video kali ini kita akan coba Tes ya untuk RPCS 3 ini ada Alpa versi 7 guys Nah kita akan coba tes Sepertinya versi ini lebih stabil Dan lebih bagus ya Nah disini saya sudah teman-teman Updatekan untuk aplikasi RPCS 3 nya Yang Alpa 7 ya Dan kalau kita coba lihat teman-teman Di bagian setting pojok kiri atas ini Dia sudah ada edit overlay Nah ya ada edit overlay Kita coba lihat teman-teman Nah disini kita bisa atur ya Ini untuk tombol-tombolnya Mau kita simpan Atau dipakainya di sebelah mana Supaya kita pas main itu Lebih nyaman guys Gitu ya Nah ini biasanya Kalau teman-teman yang main Tanpa pakai stick ya Nah ini kita gunakan Yang layout seperti ini Gitu guys ya Ini keren banget sih Untuk di Alpa versi 7 ini Kemudian guys Di bagian setting Nah ini nih Teman-teman simak dulu nih Ini dari awal sampai akhir ya Jangan sampai di skip nih Biar nanti ketika Bermain game PS3 Itu bisa stabil dan lancar Oke Pertama disini kita coba lihat dulu Di advanced setting ya Nah di advanced setting Disini ada core Teman-teman nanti bisa samakan aja Untuk settingnya Nah disini ada PPU treat Disini kita gunakan 8 guys Atau kita maksimalkan ya teman-teman ya Oke ini Kemudian untuk PPU decodernya Kita gunakan yang LLVM ya Kemudian Ke bawah lagi seperti ini Ini teman-teman bisa disamakan aja Untuk settingannya Oke Seperti ini guys Tuh Ya Nah ini Sampai mentok Ke bawah Ini banyak banget guys Tuh Makanya jangan sampai di skip Teman-teman bisa ikuti aja Untuk settingan yang diaktifkan Yang harus dimatikannya Oke itu untuk decor Kemudian kita lihat Untuk di PVS Nah di PVS Disini ada initial director Seperti ini guys Samakan settingannya Kemudian di video Nah di video disini Teman-teman bisa dipulkan Di paling atas Formatnya seperti ini guys Oke Seperti ini Teman-teman bisa disamakan aja Atau screenshot Kemudian untuk di performa overlay Nah ini gini aja lah ya Overlay Teman-teman enable aja Diaktifkan Kemudian disini ada shader loading dialog Seperti ini diaktifkan juga Kemudian disini ada rendernya Yang pasti harus pakai pullkan sih Biar lebih oke guys ya Rata-rata device dengan GPU Yang oke untuk main emulator Itu biasanya pakai pullkan Oke kemudian Teman-teman disini ada resolusi Ini tergantung teman-teman sih Ini lebih oke Diturunkan di 720x480 guys ya Ini Tapi kita coba di 1280x720 aja ya Pake yang ini Kemudian aspek ratio Tinggal sesuaikan aja Frame limit Kita gunakan 60 Second frame limitnya Seperti ini MSAA nya kita disablekan aja dulu Dan lainnya seperti ini guys Ini Pisingnya kita aktifkan Ini juga Zip outputnya Ranknya kita juga aktifin Kemudian Ini ada Akurat Zikul Start ya teman-teman Lainnya Seperti ini Ini kita dimatikan aja Oke Ini banyak banget guys Input system Input outputnya Nggak ada yang kita ubah Kemudian di bagian system juga Disini Default aja seperti ini Nggak kita ubah juga Kemudian ada net Shape state Dan juga ini Kita semuanya default Kita nggak ubah guys Nah selanjutnya Disini guys Ada custom GPU Nah Disini custom GPU Kita bisa gunakan yang default Kemudian ada beberapa MSA turnip draper Versi 25.1 2P2 Ini sudah yang Paling bagus Disini juga ada Yang P24.2 Nah ini khusus untuk di Snapdragon 8S Gen 3 guys ya A735 Nah teman-teman Disini ada yang Ini sesuai dengan Draper GPU nya guys Nah ini untuk versi A735 Ini untuk Snapdragon 8S Gen 3 ya Tapi kita coba Gunakan dulu default Kalau nanti Nggak bagus Kita gunakan Kedua GPU draper ini guys Itu ya Ini kerennya Di Snapdragon Kita bisa custom GPU nya Oke Itu aja teman-teman Untuk setting nya Dan Langsung aja ya Disini kita coba tes Mainin game nya nih Untuk Dragon Ball Z Teman-teman Kita lihat Apakah sekarang sudah ada Suaranya atau tidak Oh iya guys Satu lagi maaf teman-teman Disini untuk di bagian audio ya Nah untuk di bagian audio Seperti ini nih teman-teman Bisa disamakan ya Untuk render nya Kita pakai Null audio Audio provider nya Rx audio Kemudian Rx audio Api port nya HDMI 1 ya Nah kurang lebih seperti ini Ke bawahnya Seperti ini guys Oke Langsung aja ya Nanti kita coba lihat Masuk ke dalam Gameplay dari Game nya Yang sebelumnya Dari build awal itu Nggak ada suaranya guys Apakah sekarang Sudah ada suaranya Kita langsung aja lihat guys Ke gameplay nya Oke Oke guys Nah disini kita sudah masuk ya Kedalam game nya Dan Sudah ada suaranya guys Ini mantep banget Langsung aja kita coba start Kita coba oke guys Kita coba langsung aja Masuk ke gameplay Seperti apa guys Tuh ya Ini suaranya juga udah ada Mantep sekali ya Ini versi stabil teman-teman ya Untuk Rpcs 3 nya Oke Yang alpha 7 guys Nah kita coba lihat gameplay ya Langsung aja kita lihat guys Biar cepat aja ya Nah Ini untuk yang alpha 7 guys Untuk Rpcs 3 nya Kita langsung aja lihat Oke Ini dia guys Dapat di 40an ya 42 40 fps Mantap guys Oke Lumayan lah guys ya Tuh Oke cuman Untuk suara Jadi agak sedikit Gimana guys Karena ada suara gitu ya Oke 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 Kamehameha bisa Lancar Oke Super kamehameha Oke ada apa nih Oh Ada bantuan nih Dari Goku Oke Itu dia guys Ya Slight damage Oke Kurang lebih seperti itu ya guys Kita coba lagi Kita coba lagi Kamehameha guys Oke Suaranya masih ada sedikit Ngebug Ngebug gitu ya Oke Tapi udah cukup lumayan lah ya Daripada build awal Yang versi Bahkan versi 6 juga Kadang dia gak ada suaranya Susah Ini sudah versi yang 7 Semoga nanti di versi-versi selanjutnya Bisa lebih stabil lagi Untuk PS emulator ya Teman-teman ya PS3 emulator ini Oke Sejauh ini udah oke lah teman-teman Untuk RPC S3 Teman-teman bisa dicoba aja Dari seri build awal mungkin Atau mau langsung pakai yang versi 7 ini Ini sudah oke banget guys Udah lumayan lah Untuk emulator PS3 Saya coba tes ini di Poco F6 guys Oke Snapdragon 8S Gen 2 Dengan custom GPU nya default Tapi kalau ya Seperti ini bisa kita coba ke Yang Sesuai dengan GPU nya ya Gitu guys Atau GPU custom nya Di turnip 25.2 Atau 25.1 guys ya Oke Jadi semoga ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman Dan ya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wajib dicoba nih guys Untuk RPC S3 Yang Alpha 7 nya Mantap Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video